Intro Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Moro Jambi memberi semangat dan apresiasi kepada peserta kafilah Moro Jambi agar optimis meraih juara umum di MTK ke-48 tingkat provinsi di Batanghari. Dengan tema yang akan dibawa Kabupaten Moro Jambi yakni Moro Jambi berprestasi, Moro Jambi juara umum. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah mempersiapkan diri jelang pelaksanaan MTK ke-48 di Batanghari tingkat provinsi Jambi. Mulai dari seleksi peserta persiapan training center yang telah dilaksanakan dan dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang personil kafilah yang akan mengikuti MTK dan 8 orang ofisial. Dikatakan oleh Wakil Bupati Moro Jambi sekaligus selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, ia telah melaporkan kepada Bupati Moro Jambi Masnah Busro persiapan telah dilaksanakan dari bulan Mei hingga saat ini. Peserta terbaik telah didapatkan pada pelaksanaan MTK tingkat kebupaten yang diselenggarakan dibahar beberapa waktu lalu untuk MTK tingkat provinsi nantinya. Dengan demikian MTK ke-48 di Batanghari tingkat provinsi Jambi nanti, Moro Jambi siap mengikuti dan siap meraih dan merebut juara umum. Lebih lanjut Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno juga sangat berterima kasih kepada panitia pelaksana, pelatih serta Dewan Hakim telah memilih peserta terbaik dari Moro Jambi untuk mengikuti MTK yang tinggal menghitung hari ini. Beliau juga mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama mendoakan agar Moro Jambi reih juara umum. Dan pemerintah Kabupaten Moro Jambi juga berjanji apabila Moro Jambi juara peringkat pertama maka yang juara akan diberikan bonus beribadah umroh ke Tanah Suci. Tema yang kita usun di dalam pasangan Nusantara Koti Wati Kurantikan Provinsi Jambi tahun ini adalah Moro Jambi berprestasi, Moro Jambi juara umum. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, 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 Jambi.